Intro Nama Lesti Kejorah kian menjadi topik hangat di tengah masyarakat saat ini setelah biduan cantik asal Cianjor tersebut resmi mencabut laporan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT yang dilakukan oleh suaminya sendiri, Rizky Bellar Pada pihak kepolisian, Polres Metro Jakarta Selatan beberapa hari yang lalu Pro dan kontra pun terjadi di tengah para netizen saat ini Tak sedikit dari masyarakat yang mengaku kecewa dengan keputusan Lesti Kejorah tersebut Mereka menyayangkan dengan sikap Lesti yang memberikan kesempatan kedua kepada Rizky Bellar Padahal menurut netizen, KDRT yang dilakukan oleh suaminya itu sangat kejam dan sadis Tak ayal, imbas dari keputusan Lesti Kejorah tersebut membuat sebagian masyarakat berang hingga menumpahkan amarahnya kepada Lesti lewat media sosial seperti Instagram dan Twitter Beragam komentar negatif pun muncul di media sosial saat ini yang menyudutkan Lesti Kejorah Seperti yang terjadi baru-baru ini netizen menyerang akun Twitter dan Instagram lembaga komisi penyiaran Indonesia atau KPI dengan komentar hashtag boycott Lestar Lesti dan Rizky Bellar di semua program acara televisi Menariknya polemik tentang tagar boycott Lestar seketika menjadi trending topik di berbagai media sosial saat ini Sayangnya, baik pihak Lesti maupun lembaga KPI belum memberikan respon signifikan terkait hal tersebut Namun yang cukup mencuri perhatian publik saat ini Beredar kabar bahwa Lesti Kejorah juga akan diboykot oleh pihak televisi Indosiar Seperti yang diketahui wanita yang kerap di Sapa Didi itu memiliki banyak acara dalam televisi tersebut Salah satunya adalah dalam acara The Academy Season 5 Isu tersebut langsung ditanggapi oleh pihak Indosiar beberapa saat yang lalu Menurut Indosiar kabar tersebut tidak benar jika Lesti diboykot di acara televisi Indosiar Terkecuali jika pihak lembaga komisi penyiaran Indonesia telah membalikkan instruksi resmi terkait status Lesti di siaran televisi Berbeda dengan Rizky Benlar sebagai pelaku KDRT yang memang telah jelas statusnya bahwa dirinya tidak diizinkan untuk tampil di semua siaran baik itu televisi maupun radio tanah air hal tersebut sesuai dengan perintah dari lembaga KPI pusat beberapa minggu yang lalu Begitulah informasinya Jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan cara subscribe like share and comment dan tekan tombol loncengnya Jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan cara tersebut